Semoga pagi hari ini tetap semangat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang topik kuliah pekan lalu. Sedikit saja nanti tentang senyum hidrokarbon. Baik, ini tujuan pembelajaran khususnya. Selanjutnya, kemudian teman-teman tentu pada beberapa pekan yang lalu kita diskusi tentang senyawa karbon. Kemudian ada juga senyawa organik. Lalu kita akan diskusi di sini tentang senyawa hidrokarbon. Bedanya di mana dengan senyawa karbon. Untuk senyawa hidrokarbon, karena dari kata dasarnya adalah hidro dan karbon, tapi tentu adalah suatu senyawa yang mengandung C dan H ya. Mengandung karbon dan hidrogen saja ya. Contohnya nanti dibahas untuk pekan ini dan pekan depan yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sementara untuk senyawa karbon, dia tidak hanya C dan H, tetapi dia juga unsur yang lain, seperti oksigen, nitrogen, sp, juga ada halogen juga gitu ya. Jadi kita bisa membedakan antara senyawa karbon dengan hidrokarbon. Ini simpel ya. Ini saya tidak usah terlalu detail ulas begini. Jadi karena kita berbicara tentang senyawa hidrokarbon, maka ada kata kunci yaitu senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini punya kekhasan. Jadi dia punya elektron valensinya empat. Elektron pada kulit terluarnya ada empat buah. Maka kadang orang menyebutnya dengan karbon ini memiliki empat tangan. Ya, sehingga dia kemudian mampu berikatan dengan atom yang lain. Misalkan dengan atom karbon yang lain, maka dia membentuk suatu ikatan atau rantai karbon. Baik itu tertutup ataupun terbuka. Kalau tertutup biasanya memenuh cincin atau mengingkat ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada istilah namanya karbon primer, sekunder, tersiar, kuat pener. Jadi kalau karbon primer itu atom karbonnya, atom karbon yang terikat pada suatu atom yang lain. Jadi hanya satu, satu atom C yang lain. Kemudian ada C sekunder, berarti atom C atau atom karbonnya terikat pada dua atom karbon yang lain. Kemudian kalau pada atom C, tersiar, maka atom C-nya itu di samping-sampingnya itu ada tiga atom karbon yang lain. Kalau atom C kortener, berarti dia semuanya ikatannya karbon semua. Saya contohkan misalkan di sini nih. Ini yang perompar satu. Ini akan kita lihat bahwa ini kan tangannya empat. Tangan satunya mengikat hidrogen, dua hidrogen juga, tangan ketiga juga hidrogen, baru tangan keempat dia mengikat satu karbon. Artinya dia termasuk C primer. Kalau ini, ini tersiar tentu ya. Kenapa tersiar? Karena dia mengikat tiga atom karbon yang lainnya. Contoh yang kedua nih. Nomor dua nih, karbon nomor dua ini. Dia kan sebelah kanannya karbon, diikatnya, kemudian sebelah kirinya juga karbon, sebelah bawahnya juga karbon, sementara sebelah atasnya hidrogen. Maka dia termasuk yang persiar. Kalau sekunder, ini contoh sekunder yang nomor tiga, nomor tiga dan nomor empat. Kenapa? Karena dia hanya mengikat dua karbon. Tetangganya itu dua karbon. Satu yang sebelah kiri, dan satu sebelah kanan, sementara atas dan bawah itu hidrogen. Jadi itu mudah ya. Baik, hidrokarbon nanti teman-teman akan lihat, ada klasifikasinya, ada kelompok yang alifatik, yaitu kelompok yang lurus gitu ya. Rantainya lurus. Kemudian ada yang siklik. Kalau yang siklik itu, dia rantainya membentuk cincin, cincin yang kemudian nanti bisa beraroma, atau kalau kita cium dia ada aroma khas gitu, yaitu ada aromatik ataupun yang tidak. Kemudian yang alifatik, yang lurus ini, dia ada yang memiliki ikatan tunggal, kovalen tunggal, yang kita sebut dengan jenuh, seperti alkana contohnya, ada juga yang tidak jenuh, yaitu alkana dan alpuna. Artinya kalau tidak jenuh ini, dia punya ikatan rangkap, baik itu ikatan rangkap dua, seperti alkana, ataupun ikatan rangkap tiga, seperti alkuna. Ini contohnya ya, untuk senyawa hidrokarbon jenuh, dia mengandung ikatan kovalen tunggal, yaitu alkana, sementara untuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh, ikatan kovalennya rangkap dua, ataupun tiga sebenarnya, seperti contohnya alkana, itu ikatan rangkap dua, dan alkuna ikatan rangkap tiga. Oke, untuk yang anisiklik, contohnya, untuk yang anisiklik, itu siklopropana, siklopropana, gitu ya, kalau misalnya aromatik, contohnya, anthocyanin, misalkan ya, yang menyebabkan ada warna, merah, ataupun umum pada buah, dan bunga, misalkan seperti itu, dia mengandung biasanya jensin-jensin. Oke, dalam kimia karbon, ini, kita akan temui, yang disebut dengan rumus molekul, dan ada yang ditemui dengan rumus struktur, ya, kalau rumus molekul itu, dinyatakan banyaknya atom setiap unsur, yang ada di dalam suatu molekul, sebetulnya struktur itu menggambarkan, bagaimana atom itu terikat dengan atom yang lain. Contoh ini, misalkan ini adalah metana, namanya metana, ya kan, nah, rumus molekulnya, CH4, berarti menggambarkan ada CH1, hanya ada 4, gitu ya. Nah, rumus strukturnya seperti apa? Ya, kita gambarkan ikatan-ikatannya. CH punya tangan 4, masing-masing mengikat hidrogen. Berarti, ini adalah rumus strukturnya. Kalau rumus slowis, kalau rumus slowis, biasanya ada elektronnya, digambarkan adanya elektron. Ini kan, CH itu kan elektron valensinya 1, elektron valensinya 4, jadi 1, 2, 3, 4, masing-masing 1, nah, masing-masing nanti terikat oleh, atau bergabung, membentuk ikatan kovalen, dengan hidrogen, jadi elektron valensi hidrogen, nanti tergabung di sini. Jadi, kita lihat gambaran, ada 8 elektron, ya, di sini, ya. Nah, ini untuk rumus slowis-nya. Oke, baik, ini adalah masuk kepada senyawa hidrokarbon cenu, yaitu alkana, dia paling sederhana dengan rumus CNH2N plus 2. Kalau umpamanya kita lihat karbonnya 1, misalkan, ya, jumlah karbonnya 1, maka kita masukkan saja di dalam rumus ini, H-nya ada berapa? Jadi, 2 dikali 1 ditambah 2, berarti kan 2 ditambah 2, 4. Berarti C1H4, atau kita kenal dengan CH4. Contohnya di sini, metana, gitu ya. Nomor 1 ini metana, CH4. bagaimana kalau C-nya 2? Ya, sudah masukkan saja. C-nya 2, terus H-nya berapa? H-nya 2 dikali 2, 4 ditambah 2, 6. Jadi, C2H6. Contohnya adalah etana. Dan seterusnya. Ini perlu diingat ya, misalkan, kalau C-nya 1, metana, kalau C-nya 2, etana, 3 propana, 4 ditana, 5 pentana, 6 heksana, 7 hetana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Karena ini nanti pada saat penamaan ini akan muncul. Baik, berikutnya adalah bagaimana kemudian senyawa hidrokarbon diberikan penamaan. Ini yang paling sederhana untuk Alkana, yang pertama itu teman-teman harus tentukan, dulu rantai induknya. Kalau ada struktur yang seperti ini, seperti ini, rantai induknya tentukan dulu. Rantai induk itu yang paling panjang. Yang paling panjang ya. Yang lurus gitu ya. Maksudnya lurus itu sebenarnya, tidak hanya seperti ini sebenarnya. Ini bisa dianggap segala lantai induk boleh. Tapi bisa saja ini, sebentar saya. Nah, misalkan ini bisa saja kayak gini. Nah, gini ya. Nah, ini bisa. Pertama, posisi rantai induk bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Kita lihat, yang paling panjang itu yang akan kita jadikan rantai induk. Coba yang, kalau yang lurus ya, 1, 2, C-nya, 3, 4, 5, 6, ada 7. Kalau yang ke atas, bisa kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7 kan ya. Kalau, yang ini bisa enggak yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau yang arahnya ke sini, dia enggak bisa. Ke sini dia enggak bisa, karena hanya 6. Maka yang paling panjang itu, C-karbonnya ada 7. Nah, kalau yang paling mudah, teman-teman, sudah saja tentukan yang paling panjang dan yang paling lurus. Tapi kalau nanti suatu saat menemui soal, jangan gegabah, jangan ceroboh, gitu ya. Kita hitung dulu yang paling, kira-kira yang paling rantai karbonnya yang paling panjang, itu yang terjadi karena itu. Oke, berikutnya, nanti ada cabang, mesti ada cabang. Nah, penamaan cabangnya ini seperti Alkananya, tapi dihilangkan. Kalau cabang itu kan biasanya, kalau Alkanah kan CH4, gitu ya. Nah, karena dia hanya hilang 1, dia sebagai cabang jadi CH3. Kalau CH4 itu namanya metana, kalau CH3 namanya metil. Jadi, kalau C-nya 1 disebut metil, kedua etil, profil, butil, gitu ya. Nah, ini diingat ya. Ini contohnya CH3, C2H5, C3H7, C4H9. Nah, ini adalah penamaan-penamaan gugus alkilnya sebagai cabang. Mari kita lihat. Berikutnya, yang kita lakukan adalah pemberian nomor. Setelah kita tentukan rantai cabangnya, eh, rantai induknya, lalu kita berikan nomor. Nomornya dari mana, Pak? Nomornya biasanya ditentukan dari kiri ataupun kanan. Kita melihat yang paling terdekat dengan cabangnya. Nah, kita perhatikan di sini, kita misalkan tentukan induknya ini, tanpa induknya ini. Oke. Perhatikan C-nya ada 5, kita kasih tanda. Kita, Pak, kasih tandanya dari sini apa dari sini nih, gitu ya. Maka kita perhatikan, di sini nih, di senyawa ini, di rumus strukturnya ini, ini ada cabang apa? Oh, ternyata ada cabang ini, metil. Cabang metilnya di posisi mana? Dekat kanan apa dekat kiri? Ternyata dekat yang sebelah sini, gitu ya. Maka penomorannya nanti akan diberikan karbonnya yang dari sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya. Jadi bukan seperti ini, bukan dari kiri. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa penomoran rantai utama atau rantai induk ditentukan dengan paling dekat dengan rantai cabangnya, ya. Kira-kira rantai cabangnya yang paling dekat, disitu penomoran mulanya dan karbonnya. Baik. Nah, kadangkala atau seringkali lah, mungkin ini sering nggak ya, ini muncul beberapa cabang sekaligus. Jadi cabangnya itu udah hanya satu. Nah, cabangnya bisa, ini kan cabangnya namanya metil, ya. CH3 kan namanya metil. Tapi metilnya ada dua. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, Pak? Pertama kan ingat ya tadi ya, tentukan rantai induknya dulu. Misalnya ini rantai induk. Maka penomorannya dari mana? Kalau penomorannya, kalau seperti ini, kita perhatikan. Cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Kita lihat. Kanan dan kiri, ternyata seimbang, kan ya. Maka kita bisa beri nama dari, nomornya dari kiri, eh, dari kanan ataupun dari kiri bebas. Karena dia seimbang. Maka penomorannya gimana, Pak? Yaudah, kita penomorannya adalah ini randai, kalau saya biasanya teman-teman pisahkan dulu. Misalnya rantai induknya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat itu apa? Bukan butana. Ini kita tulis dulu ya. Butana, misalkan ya. Lalu kedua, rantai cabangnya ada apa? Gus apa? Oh, metil ternyata ya. Metil. Maka tulis dulu metil. Nah, metilnya ada berapa? Ternyata metilnya ada dua. Berarti kita tulis dimetil. Kalau satu kan enggak ditulis ya. Kalau dua, di. Kalau tiga, tri. Kalau empat, tetra. Maka tulis dimetil. Nah, kalau gini kan kita sudah jelas nih. Ada rantai induknya namanya butana, rantai cabangnya dimetil. Nah, sekarang adalah yang tugas kita berikutnya adalah menentukan posisi rantai cabang itu dimana, di C berapa. Maka kita perhatikan di sini. Oh, misalkan ini penomborannya dari sebelah kiri ya. Kemudian satu, dua, tiga. Berarti ada di posisi kedua dan ada di posisi ketiga. Nah, berarti rantai cabangnya ada di posisi dua koma dan tiga strip. Nah, nanti penulisannya dua koma tiga strip dimetil langsung digabung butana. Ini seperti ini. Jadi, sekali lagi teman-teman kalau ingin memberi penamaan untuk kelompok Alkana sangat mudah. Yang pertama adalah tentukan dulu rantai induknya. Rantai induknya memberikan nomor. Nomor itu yang paling kecil dari kiri dari ke kanan itu paling dekat dengan cabang. Lalu kemudian oh, ini misalkan induknya butana. Biasanya ditaruh di belakang. Diletakkan di belakang. Kemudian ini cabangnya ada apa nih? Oh, ada metil. Metilnya ada berapa? Ada dua. Berarti dimetil. Posisi cabangnya ada di C berapa? Dua dan tiga. Berarti 2,3 strip dimetil butana. Ingat, ini digabung. Ini ada stripnya. Lalu kemudian kalau umpamanya Pak ada beberapa kasus cabangnya ada dua tapi enggak hanya metil enggak sama dua-duanya. Misalkan kan tadi kan contohnya cabangnya ada dua tapi sama-sama metil. Jadi dimetil. Kalau misalkan ternyata lebih dari satu cabang tapi beda. Misalkan contohnya di sini cabangnya apa nih? Ini metil. Kalau ini apa? Ini metil. Maka penulisan pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan rantai induk dulu kan? Ini rantai induknya sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti kita penomorannya dari mana? dari yang dekat dengan cabang. Kalau dari sini tidak. Kenapa? Karena ini posisinya agak jauh. Satu, dua, tiga. Ini kan posisi karbon ketiga. Kalau ini kan satu, dua. Nah ini berarti penomorannya dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Berarti kalau lima satu, dua, tiga, empat, lima induknya berarti disebut dengan pentana kan ya. Pentana. Kita tulis dulu pentana. Lalu kemudian cabangnya apa? Ternyata ada cabang yang kita disini disebut dengan metil. Ada satu metil. Kemudian satunya apa ini? C2H5. Itu etil. Etil. Oke. Sampai sini kita sudah paham pokok-pokoknya ya. Pentana, metil, etil. Ini utamanya pentana, metil, dan etil dari cabangnya. Sekarang kita perhatikan cabangnya itu posisi keberapa C-nya. Terlata pada C keberapa. Contoh misalkan oh ini kalau metil dia posisi kedua. Berarti kita tulis dua strip metil. Oh kalau etil posisi ketiga. Berarti tiga strip etil. Bagaimana penulisan berikutnya Pak? Kalau kita sudah tahu pentana, dua metil, dua etil. bagaimana penulisannya? Karena disini ada dua cabang, maka penulisan cabang itu alfabetis. Urutan. Sesuai dengan A, B, C, D, E-nya. Maka etil dengan metil tentu ditulis metil dulu. Eh etil dulu, sorry. E kan duluan dibanding M ya. Nah, maka kemudian jadinya nanti kita tulis tiga etil gitu ya. strip ya. Ini jangan lupa strip-stripnya ini. Dua. Kemudian metil. Ya kan. Langsung disambung disini pentana. Gitu ya. Ya sama inilah ya. Sama dengan ini ya. Tiga etil, dua metil pentana. Mudah ya. Sangat mudah. Oke, itu hanya itu tentang penamaan ya. Saya pikir untuk yang lain tentang penamaan nanti kita bisa banyak latihan lah ya. Baik. Kemudian ada yang dikenal dengan nama isomer. Mungkin sudah pernah lihat atau dengar ya kata-kata isomer. Isomer itu suatu senyawa yang ya macam-macam sih. Ada namanya isomer struktur, kalau isomer struktur itu dia rumus molekulnya sama tapi strukturnya beda. Contoh, kita perhatikan disini. Ini ada C berapa nih? C-nya ada satu, dua, tiga, empat. C-empat. Hanya berapa? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. H-sepuluh. Oke. Ini C-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. C-nya empat. Hanya ada berapa? Satu, tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nah, kita lihat. Ini rumus molekulnya sama yaitu C-4H10. Ini C-4H10 di sebelah kiri, di sebelah kanan C-4H10. Tapi ternyata C-4H10 itu bisa ditulis dengan dua rumus berbeda strukturnya. Ada yang modelnya seperti ini, yang kita kenal namanya dengan N-butana, lurus gitu ya rantanya. Ada yang seperti ini, siklik, ya kan. Ini, sorry, bukan siklik, tapi dia ada cabangnya, yaitu isometilnya. Jadi, ada namanya isobutana atau bisa disebut dengan dua metil propana. Baik, ternyata dengan perbedaan rumus strukturnya atau perbedaan struktur ini menyebabkan sifatnya berbeda. Coba kita perhatikan di sini, N-butana titik wakunya 138,3 berat-at-at-celsius. Sementara, isobutana minus malah, ya minus 159. Jadi, teman-teman, di suatu senyawa kimia, itu ada yang disebut dengan isomer. Ada isomer struktur. Isomer struktur itu berarti selalu senyawa yang rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Kita contohkan lagi ini, C8H18 dan C5H12. Ini juga bisa ditulis dengan struktur yang berbeda. Meskipun rumus molekulnya sama, ini C8H18. Ini bisa ditulis dua, lebih dari satu rumus molekulnya, struktur ini juga sama, C5H12 juga sama. Silakan nanti teman-teman latih ya, modelnya seperti ini. Baik. Nah, selain nama IUPED yang sebagai standar yang umum selain internasional disepakati, itu ada nama-nama lain. Contohnya adalah nama trivial. Ya, nama trivial. Contohnya, tadi kalau model gini itu namanya normal butana. Kalau yang nama IUPED kan dia cuma butana saja. Ada yang disebut dengan isobutana. Kalau cabangnya di tengah-tengah, pas di tengah-tengah ini disebut isobutana. Padahal kalau di IUPED ini namanya bukan isobutana. Kalau nama trivial isobutana, tapi kalau di IUPED namanya coba kita perhatikan. penomborannya misalnya dari sini satu, dua, tiga. Maka ini cabangnya adalah metil. Berarti dua strip metil. Kemudian langsung kita lihat ininya berapa nih? Tiga ini. Kalau tiga itu kan propana. Jadi dua metil propana. Ini nama IUPED-nya. Kalau teman-teman enggak hafal nama trivialnya, pakai nama IUPED kan ini akan disepakati secara internasional. Terus ada juga yang model misalkan seperti ini. Ini nama trivialnya Neo Pentana. Kalau nama IUPED-nya pasti teman-teman sudah paham. Ini namanya kita lihat. Dari sini dua, tiga, penomborannya ini rata induknya. Jadi apa? Cabangnya ada dua. Cabangnya metil. Berarti kan posisi metilnya ada dua, koma dua di metil. Di metil. Kemudian rantai induknya ada C-nya tiga, yaitu propana. Berarti dua, koma dua di metil propana. Nah, ini untuk nama IUPED-nya ya. Seperti itu. Oke, coba sekarang kira-kira ini namanya apa ya? Gitu ya. Nah, kalau teman-teman latihan di rumah serahkan. Latihan, carat-carat di rumah itu boleh ya. Karena semakin banyak latihan akan semakin baik karena nanti semakin bisa. Gitu ya. Coba saya kasih petunjuk ya. Pertama, yang kita perhatikan adalah tentukan rantai induk dulu. Mana rantai induknya? Bagaimana? apakah bisa seperti ini? Ya. Atau bisa seperti ini? Nah, peluangnya nomor satu apa nomor dua nih? Rantai induknya. Kita lihat. Kita hitung aja. Ini kalau yang lurusnya satu, dua, tiga, empat. Itu karbonnya empat. Yang nomor dua ini karbonnya empat. Kalau yang ke atas satu, dua, tiga, empat. empat juga. Berarti boleh lurus, boleh belok sedikit ke sana. Oke, biar nggak bingung, oke, kita pakai yang lurus saja. Yang lurus saja. Kita pakai yang lurus saja. Nah, kalau sudah kita pakai yang lurus saja, sebagai induknya, misalkan yang ini, nomor dua ini. Nomor dua ini sebagai induknya. maka kita berikan nomor kan ya, karbonnya, atom karbonnya kita berikan penomoran. Nomor satunya di sebelah mana? Apa dari sebelah kanan sini atau dari sebelah kiri? Maka kita perhatikan, berarti kan kalau ini induknya, ini adalah cabangnya. CH3 ini cabangnya. Maka berarti penomorannya yang paling dekat dengan cabang, maka penomorannya dimulai CH1-nya di sini, 2-nya di sini, 3-nya sebelah sini, 4-nya sebelah sini. Oke, jadi kita perhatikan di sini, pertama saya kasih petunjuk, tadi ya, berarti induknya apa? Ini 1, 2, 3, 4. 4 apa? 4 itu adalah butanah, misalkan kan? Butanah. Oke, bagus. Lalu kemudian cabangnya apa? Cabangnya adalah metil. Ya, CH3 metil. Oke, sekarang cabangnya ada posisi keberapa? Karun berapa? Oh, ternyata posisi karbon kedua, berarti 2 metil. Berarti kalau kita gabung, 2 metil, butanah. Oke, itu penamanya mudah kan ya? Oke, betul kan ya? 2 metil, butanah. Ini penulisannya, ini digabung, ini ada strip. Baik, sekarang yang ini, yang kedua. Ini agak kelok-kelok nih, Pak. Gimana ya, Pak? Caranya ya, Pak. Oke, jangan khawatir. Kita lihat, posisi rantai induknya, kita tentukan dulu. Mau begini? Atau kira-kira gimana ya, Pak? Mau liga gini enggak? Misalkan, search, search, search. Kita lihat jumlah karbonnya, yang paling banyak ke mana? Kalau yang lurus kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kalau nomor 1 ini, C-nya ada 6. C-nya ada 6. Kalau yang nomor 2 ini, peluang yang kedua ini, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sama juga C-nya ada 6. Berarti bebas. Mau yang lurus ini, mau atau yang belok sedikit. Oke, kita pilih yang lurus saja ya, biar mudah. Nah, kita pilih yang lurus, biar mudah, maka kita perhatikan. Setelah kita tentukan rantai induknya, kita berikan penomoran. Penomoran rantai induknya mulai dari mana? Yang kira-kira ujung yang paling dekat dengan rantai cabang. Dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kan kita lihat. Ternyata dia lebih dekat ke kiri kan cabangnya. Ini kan cabangnya tidak ada di luar nih ya, berarti ya cabangnya tidak ada di luar. Kalau sebelah sini kan posisinya 1, 2, 3. Karbon ketiga kalau sebelah sini kan 1, 2. Cabangnya. Baik, berarti kita penomorannya berikan dari sebelah kiri. Berarti kita nomorin 1, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima, dan karbon ke enam. Oke, mantap. Oke, jadi setelah kita berikan penomoran, berarti kita bisa tentukan nama induknya apa ya. Kalau 6, kalau 1, metana, kalau 2, itu apa, tadi etana, kalau 3, propana, kalau 4, metana, kalau 5, pentana, kalau 6, heksana. Ya oke, heksana. Kita tulis heksana ya. Heksana. Ini adalah induknya. Lalu kemudian, kita lihat cabangnya. Cabangnya ada apa sih ya? Yang ini kan metil. Oke, tulis metil. Sementara yang satunya lagi apa nih? Ini etil ya kan? Etil. Nah, sekarang tulis metil dan etilnya itu atau cabangnya itu posisinya di karbon keberapa. Nah, contohnya di sini, oh, etil itu posisi karbon ke dua. Berarti tulis strip, eh, dua strip. Dua strip metil. Etilnya sekarang posisi C berapa? Satu, dua, tiga, empat. Umpat. Berarti empat. Kalau gitu, kita gabung saja. Berarti, oh, belum tentu Pak. Tenang dulu Pak. Yang langsung digabung, kita lihat dulu. Ini kan ada etil, ada metil. Dua cabang yang berbeda. Penamaannya kemudian didahulukan yang mana? Kan alfabet, Pak. Oke, baik. Berarti mulainya dari etil dulu. Berarti nanti empat etil, dua metil, heksana. Nah, betul kan? Empat etil, dua metil, heksana. Mudah sekali ya. Nah, ini sebagai latihan silakan nanti dilatih kerja. Alkana. Baik, berikutnya ada yang diskenal dengan suatu senyawa yang disebut dengan halo Alkana. Halo Alkana itu senyawa karbonnya dia mengandung halogen. Jadi, dia diturunkan menjadi Alkana, di mana satu atom H-nya itu biasanya digantikan dengan atom halogen. Atom halogen itu bisa Brom, bisa Chloro, bisa Yodo. Kita lihat di sini. Yodo itu Iodin. Bromo itu Brom. Chloro itu Chlorin. Cuman ini kan dibuat menjadi cabang. Namanya jadi kalau I jadi Iodo. Iodium. Iodiumnya. Kemudian kalau Cl, Chlorin. Jadi Chloro. Maka ini namanya senyawa halogen. Jadi, dia sebenarnya turunan dari Alkana, di mana salah satu atom H-nya itu digantikan dengan satu unsur dari halogen. Baik itu Iod, atau Chlor, atau Chlor, atau Chlor, atau Chlor. Ya, Chlor ya sudah ya. Baik. Contoh, misalkan ini Halo Alkana. Ini penamanya sepertinya Bapak. Jadi, udah ya. Ini kan rantai induknya kan ini ya. Satu, dua, tiga. Ini kan Propana. Satu, dua, tiga. Ini Propana. Kenapa nulisnya satu, dua, tiga-tiganya dari kanan, Pak? Karena cabangnya adalah Chloro. Chloro-nya di dekat nomor satu. Berarti kita penomorin satu. Nah, ini berarti induknya Propana. Cabangnya itu Chloro. Chloro. Propana. Tapi, ini posisi Chloro-nya ada di berapa? Oh, C-nya pertama, Pak. Jadi, satu Chloro Propana. Kalau yang ini, ya, yang ini, gimana, Pak? Oke, kita perhatikan. Ini induknya kan. Ini posisi nomornya bisa dari kiri dan kanan. Karena Chloro-nya ini, Chloro-nya itu posisinya di tengah-tengah. berarti kita contohkan dari sini lah. Satu, dua, tiga. Maka, di sini cabangnya disebut dengan Chloro. maka penomerannya, Chloro-nya ada di posisi karbon kedua. Jadi, dua Chloro. Induknya, satu, dua, tiga. Propana. Jadi, dua Chloro Propana. Kalau ini bagaimana, Pak? Ya, sama seperti tadi. Ini induknya, penomerannya mulai dari mana? Dari saat sini, ya. Satu, tiga, empat. Nah, kalau empat, induknya berarti namanya apa? Putana, ya kan ya? Berarti, Putana, kita tulis dulu Putana, lalu cabangnya apa? Oh, Chloro ya. Chloro cabangnya. Baik, Chloro. Misalkan Chloro gitu ya. Cabangnya, posisi C berapa? Ternyata posisi satu. Jadi, satu, Chloro Putana. Kalau yang ini, nah ini menarik ini, ada dua cabang, eh, sering, bukan. Satu cabang ini. Ya, ada satu cabang disebut dengan Chloro. Tapi, kita induknya akan lihat, ini ada berapa nih? C-nya. Satu, tiga, empat. Empat, ya berarti kalau empat sama sih Putana ya. Berarti, cuma bedanya, posisi Chloro-nya ada di posisi mana nih? Penomerannya mau dari kanan atau dari kiri? Ternyata dari kiri. Kenapa? Karena cabangnya dekat dengan, sebenarnya penomerannya kan dekat dengan cabang kan? Nah, ini satu, dua, tiga, empat. Jadi, posisi Chloro-nya ada di posisi kampung kedua, jadi dua Chloro, kemudian ini induknya adalah Butana. Dua Chloro Butana. Nah, kalau gini gimana Pak? Induknya mana? Ini induknya gini ya, ini ya induk ya. Cabangnya ada Chloro, ada Metil. Ada Chloro, ada Metil. Maka kita perhatikan disini ada tiga, berarti Perpana, induknya Perpana, penomerannya dari mana? Penomerannya dari sini tentu ya, karena dekat dengan carbon, dekat dengan cabangnya, berarti ini satu, dua, tiga. Berarti, satu Chloro, kemudian, dua Metil, dua Metil, satu, dua, tiga, Perpana, dan seterusnya ya. Ingat, kalau dua cabang kan penamanya alfabet ya. Oke. Nah, ini silakan nanti teman-teman lebih lanjut bisa lihat karakteristik ya, dari Alcana ini, sifat fisiknya seperti apa, seperti ada yang udah bisa dalam, bentuk gas, kalau dia rantai karbonnya kurang dari 4 atau sama dengan 4, ada dia berbentuk cair, kalau bobot melukulnya atau MR-nya lebih dari, atau besar gitu ya, MR-nya, ada juga bentuknya padat, seperti wax, kalau MR-nya besar lagi, lebih besar lagi. Jadi semakin besar jumlah atom C, atau semakin banyak jumlah atom karbon, maka MR-nya, masa atom relatifnya, atau bobot melukunya akan semakin besar. nah, maka dia, gaya dispersi tiap molekul akan menjadi lebih tinggi, titik didi semakin tinggi ya. Nah, karakteristik dari Alcana lain, densitasnya kurang dari 1, tidak larut dalam air, dia larut dalam pelarut organik non-polar, kemudian Alcana bercabang, titik didinya lebih kecil dibanding Alcana yang rantai mulus ya. Kemudian Alcana bisa direaksikan dengan sesuatu, misalkan ini reaksi, namanya reaksi substitusi. Jadi kalau ada suatu senyawa, misalkan ini adalah methyl, direaksikan dengan klorin, plus klorin, dengan rendahnya cahaya, sebagai katalisatornya, atau panas, maka kemudian dihasilkan senyawa namanya plurometana, ya, plurometana, dan HCl. Ini berarti, membentuk suatu senyawa haloalkana. Jadi senyawa haloalkana itu, senyawa alkana yang direaksikan dengan suatu, contohnya di sini adalah gas klorin, ya, atau bisa nanti ada bromine, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya ya, ada, contoh adalah methyl klorida, sebagai refrigran, kemudian ada methylene klorida, ada untuk mengekstrak kafein, ada klorofom, ada CHCl3 ya, untuk anestesi biasanya, kalau orang mau dioperasi itu ya, biar dia istirahat, tidur gitu ya, maka diberikan CHCl3. atau misalkan CHCl4, sebagai pemadam api gitu, misalnya carbon tetrapolida itu juga bisa. Nah, selain reaksi substitusi, seperti haloalkana, ini ada reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi, kata punyinya kan oksidasi, berarti dia reaksikan dengan oksigen. jadi senyawaalkananya ini akan bereaksi dengan oksigen, akan dibakar. Kalau kita ada kata-kata dibakar, biasanya beraksi dengan oksigen. Maka, hasil akhirnya itu dia biasanya CO2 dan A2O. Ini biasanya akan hasilnya CO2 dan A2O. Oke, baik, teman-teman, terkait dengan Alkana, selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya, saya pikir cukup sekian. Saya akhiri, maaf jika ada yang terkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.